Assalamualaikum Halo guys welcome back on my youtube channel buku kristanto kitchen jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya masak sederhana diawali dengan doa bahan seadanya hasil istimewa kali ini aku akan berbagi resep cara membuat puding lapis surabaya ini aku bikin karena aku lagi pengen puding tapi aku kalau bentuk biasa gitu kan udah biasa gitu ya akhirnya aku motif lapis surabaya ini tuh rasanya itu enak ini lembut kenyal pokoknya enak rek ini rek ini kan apa namanya hampir sama kayak puding biasa itu tapi bentuknya ini juga bagus ini cocok banget buat hidangan di rumah ya langsung aja mari kita persiapkan bahannya dulu ya disini aku akan menggunakan spesial banget yaitu aku menggunakan kental manis cap enak kenapa? karena kental manis cap enak terdapat kandungan gizi yang bermanfaat banget loh rek ada kalsium fosfor vitamin D3 vitamin A vitamin B1 kental manis cap enak ini gampang banget ditemukan di sualayan toko-toko terdekat itu gampang banget dan juga harganya murah kental manis cap enak cocok banget digresikan seperti kayak ini rek dibuat puding buat makanan hidangan kue-kue itu cocok banget karena kental manis cap enak bikin yang enak tambah enak kemudian ban selanjutnya ya gampang banget rek ada air kemudian kuning telur ada gula pasir aku pakai sedikit pewarna kuning biar lebih gonjreng ya warnanya ya kemudian agar-agar bening yang yang bening itu loh aku pakai yang merk ini boleh terserawis pokoknya grager ya kemudian ini ban coklatnya juga hampir sama cuma nambahi coklat batang ngurangi kuning telur gitu untuk ban coklatnya ini lapisan coklat aku ini pakai air putih biasa kemudian coklat batang kemudian gula dan juga agar-agar langsung aja mari kita membuat membuatnya juga gampang banget tinggal dimasak semua dicetak wiskam ini aku pisahkan dulu ya kuning telurnya ya pakai yang ukuran kecil aja gak apa-apa atau sedang jangan terlalu besar kalau terlalu besar ya pakai satu aja karena sebenarnya ini pakai satu aja juga boleh re karena kalau agak banyak nanti hasilnya itu ya lumayan bagus ya nanti jadi kayak puding lumut itu loh tapi gak apa-apa sih mau pakai satu pakai dua kalau aku sih pakai dua ya biar lebih creamy gitu loh pakai aku pakai dua boleh pakai satu ya kemudian setelah masuk kita masukkan agar-agar aku pakai yang bening atau plain itu ya yang gak ada rasa yang agar-agar doang itu loh boleh pakai yang jelly itu juga boleh terserah kemudian gula pasirnya 10 sendok makan agak munjung ya kemudian air putih ini boleh disendok 47 sendok makan atau ditimbang 700 mili kemudian ini aku untuk lapisan lapisan kuningnya aku pakai kental manis cap enak rasa plain ini gampang banget ditemukan di toko-toko di toko depan rumah aku sudah ada kental manis cap enak lebih harum lebih bangi pokoknya ini mantep aku pakai dua saset ya atau sekitar 74 gram kalau pakai kaleng itu ya dikira-kira 74 gram gitu loh pakai kental manis cap enak bikin yang enak tambah kemudian ini kemudian lanjut ya ini kemudian kita masak sampai mendidih api kecil sampai mendidih api kecil aja diaduk terus karena yang ini ada lapisan ada telurnya jadi biar nggak menggumpal telur ini di waduk terus diaduk terus sampai mendidih kalau sudah mendidih omop gitu ya dimatikan apinya kemudian siap dicetak ini aku pakai cetakan yang aluminium gini loh kalau kalian punya yang plastik juga boleh ini caranya biar nggak biar nggak mudah eh biar mudah lepas biar nggak lengket ini kita beri air kemudian kita oles-oleskan sedikit air putih biasa gitu kemudian baru kita tuang adonan pudingnya aku ini sendok sayur yang agak besar kira-kira 6-7 sendok lah segitulah ini kan dibagi dua ini buat bawahnya setengah terus coklat nanti atasnya sisanya yang ini juga jadi lapisannya itu kuning coklat kuning kemudian ini didiamkan atau boleh dimasukkan selamat luas ini caraku kalau kalian enggak enggak punya kulkas ya boleh direndam di air kemudian sebelahnya dikasih es batu biar agak cepat kemudian kita membuat lapisan coklat aku pakai coklat batang secukupnya boleh pakai coklat yang ada di Alfa atau yang ada di Superindo ada yang pokoknya di toko-toko supermarket itu juga boleh kok kemudian ini kita masukkan gula pasir hampir sama saya cuma enggak enggak kita enggak pakai enggak pakai kuning telur ini rek kalau kalian mau teksturnya lebih lembut agar-agarnya sedikit saja kalau kalian agar-agarnya terlalu banyak nanti teksturnya terlalu keras gitu terus aku menggunakan untuk yang lapisan coklat aku menggunakan kental manis cap enak rasa coklat ini banyak banget mengandung berbagai bergizi rek berbagai manfaat ada kalsium buat tulang kan dan ya fosfor vitamin D3 vitamin A vitamin B1 pokoknya mantep banget ya kemudian airnya jangan lupa diaduk dulu sampai tercampur rata baru dimasukkan coklat batangnya kemudian ini dididihkan sampai mendidih dididihkan ya pokoknya ya apinya kecil aja sampai mendidih diaduk terus sampai coklatnya meleleh juga diaduk terus sampai coklatnya meleleh juga ini kalau sudah mendidih apinya dimatikan dimatikan kemudian siap dicetak lagi ini sudah agak mengeras yang lapisan kuning kemudian kita tuang lapisan coklatnya sekitar ya dikira-kira saja ini lapisan coklatnya ini juga enak ini rek kalau ada sisanya ya nggak papa dicetak di cetakan yang lain ya ini seumpama di plastik kemudian buat hantaran lamaran gitu ini mantep banget rek cantik sekali nanti hasilnya itu lapisannya itu bagus kemudian dimasukkan kulkas sebentar kalau sudah agak beku kemudian kita tuang lapisan yang kuning tadi tekniknya rek tipsnya kalau agar-agar kalian sudah didiamkan sudah agak mengeras itu dipanaskan lagi ya di api kompor itu nanti bakalan mencair lagi kok gitu jadi nggak usah bikin bolak-balik gitu jadi lapisan kuningnya kita bikin satu kali aja disisakan setengah ya gitu setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas sampai beku sampai set semuanya ini sudah jadi kemudian tinggal kita lepas aku pakai pisau ya karena apa namanya itu tadi airnya gak kurang banyak jadi ngelepasnya ya agak lumayan tapi ya agak gampang sih ini hasilnya lapisannya bagus ya ini ya ini bagus banget ini mantep banget buat sajian buat itu ini ini makin spesial karena aku pakai kental manis siap enak mengandung banyak vitamin bergizi rek bisa ditemukan di supermarket toko terdekat gampang ditemukan wajib coba wajib banget ya kental manis siap enak bikin yang enak tambah enak terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like share comment sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah dukung sudah doa sudah support channel ini semoga channel ini selalu bermanfaat selalu membawa berkah selalu ada di dalam hati kalian semoga selalu bermanfaat bagi kita semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh love you rek love you so much apa Terima kasih.